Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kami ya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, setiap aturan atau tindakan dari lembaga negara yang lain Bahkan selama ini korporasi pun kita kan masuk ya Itu harus dipastikan bahwa dia sesuai dengan kebijakan itu atau tindakan itu sesuai dengan standar dan norma asasi manusia Jadi memang ada pihak yang mengatakan ini kan KPK dalam rangka menjalankan undang-undang Kami gak menolak itu, kami ingin memastikan apakah ketika menjalankan undang-undang itu Ada standar norma asasi manusia yang dilanggar atau enggak Karena ini ada yang ngadu Yang ngadu itu bukan siapa-siapa, pegawai KPK Karena itu kita mau uji Tugas Komnas HAM itu memastikan, jadi ada informasi tertentu, dugaan dari pihak ini diadukan Komnas HAM Menurut mereka, mereka setelah mengalami pelanggaran asasi manusia Kita tanyakan kepada pihak yang diadukan Dan memang ini KPK salah satunya gitu ya Nanti ya tentu ada pihak-pihak terkait juga yang lainnya Seperti apa sebenarnya kebijakan itu? Bagaimana itu diambil? Bagaimana itu dijalankan? Itu yang nanti hasilnya semua akan diolah oleh Komnas HAM Untuk diambil satu kesimpulan Pertama, apakah ada persiwa pelanggarannya atau tidak? Kan gitu, jadi sekarang ini sepertinya sudah ada spekulasi bahwa Ini jangan-jangan Komnas sudah berkesimpulan Belum, Komnas belum bersimpulan apa-apa Jadi kita ini belum mengatakan bahwa Oh ini sudah ada pasti pelanggaran Atau sama sekali gak ada pelanggaran, belum Nanti setelah itu semua Makanya kami sangat berharap Sikap kooperatif dari pimpinan KPK Dan ini bukan hal yang aneh Saya ingin katakan juga Komnas HAM ini pernah dipanggil sama lembaga negara yang lain Misalnya apa? Ombudsman pernah panggil Komnas HAM Karena ada aduan dari pihak tertentu kepada ombudsman Mengenai satu kebijakan Komnas HAM Yang menurut mereka itu salah Nah dipanggil Komnas HAM oleh ombudsman Kita kasih keterangan, kemudian ada kesimpulan Kan gitu, ada lembaga negara yang Bahkan dia tiap tahun bikin rating gitu Lembaga A, dinilai C Lembaga B, dinilai B nilainya Kan kurang lebih gitu ya Kebijakan Bapak Persidiana Bupu Indonesia juga Berkali-kali diuji oleh Komnas HAM Ada undang-undang dilahirkan Diuji oleh Komnas HAM Komnas HAM mengatakan undang-undang ini Ada yang tidak sejalan dengan hak sasi manusia Tapi banyak juga yang sejalan Misalnya kan itu hal yang normatif saja Sesuai dengan undang-undang 39 Ada yang bertanya Komnas HAM kan undang-undang urusannya hamberat Itu undang-undang 26 Mandat Komnas HAM itu tidak hanya undang-undang 26 Tahun 2000 Tapi juga undang-undang 39 Bahkan kalau ada urusan-urusan Diskriminasi ras etnis Ada undang-undang juga yang memberikan mandat pada Komnas HAM Ada banyak undang-undang yang itu menjadi mandat kami Untuk kami pastikan bahwa Suasana hak sasi manusia di Indonesia ini Berjalan dengan baik Itu saja sebetulnya Jadi Spekulasi yang macam-macam itu Kadang-kadang Ya Berbeda dengan yang sebetulnya Ini kita menjalankan tugas Tapi kami Senang karena tadi Sebetulnya surat balasan dari KPK Juga mereka memahami Dan menghormati tugas Komnas HAM itu Nah ini tinggal kita cari jadwal lagi lah Yang lebih tepat Untuk mereka bisa memberikan keterangan di sini Terima kasih Saya kira itu tambahan dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih